Prabowo Subianto kembali menjadi perdebatan setelah melemparkan umpatan dalam forum tersendiri dua hari setelah debat Capres pada minggu 7 Januari 2024 kemarin. Umpatan tersebut dilontarkan ke Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Terkait umpatan Prabowo yang dilontarkan kepadanya, Anies Baswedan buka suara. Maturnuun Pak Prabowo, ujar Anies singkat usai menghadiri daub ageng di Purapakualaman, Kota Yogyakarta, Rabu 10 Januari 2024. Senada dengan Anies, Capres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin juga tak menanggapi serius soal umpatan Prabowo. Biar rakyat sendiri yang menilai. Ujar Caimin usai menghadiri agenda konsolidasi kadar dan relawan di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Rabu 10 Januari 2024. Caimin menegaskan pihaknya menginginkan pemilu yang kondusif dan mengedepankan adu gagasan, bukan adu emosi. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melontarkan umpatan seusai debat Capres. Kata itu disampaikan Prabowo dalam sambutan di acara konsolidasi relawan se-provinsi Riau di Goremaja, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024. Mulanya, Prabowo menyinggung soal orang yang pernah didukung, namun justru kini membalas dengan kedengkian. Prabowo tak menyebut secara rinci siapa sosok yang dimaksud. Namun, sejumlah pihak menilai sosok yang dimaksud Prabowo itu adalah Anies. Terima kasih telah menonton!